Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Kintara Aulia Faradisa dengan NIM 19 032 11 000 98 Dari program studi agribisnis, mata kuliah manajemen produksi agribisnis kelas B Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen produksi agribisnis Komoditas Ikan Tuna studi gasus pada CV Madura Daiman Petis di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Mata kuliah manajemen produksi agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Nurul Komaria Poin-poin yang akan kita bahas pada video ini yaitu Bab 1, Pendahuluan Bab 2, Pembahasan Bab 3, Penutup Dan yang terakhir, Terdapat Lampiran atau Dokumentasi Pendahuluan pertama mengenai latar belakang penelitian Dikarenakan Indonesia sebagian wilayahnya adalah lautan Maka potensi ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan sejenis tuna lalu menjualnya ke pasar Nah di pasar, ikan tuna dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan Seperti petis, kemudian bakso ikan, nugget, dan olahan makanan tuna dan lain-lain Salah satu olahan dari komoditas ikan tuna yaitu petis Petis merupakan bumbu masakan yang terbuat dari bahan utama rebusan udang atau ikan yang dimasak lagi hingga mengental seperti saus Lalu ditambahkan dengan gula dan dikombinasikan dengan aneka rempah lainnya Produsen pembuat petis dengan bahan baku ikan tuna di Kabupaten Sampang Yaitu CV Madura Daiman Petis atau masyarakat mengenalnya dengan Haji Diafud Permasalahan pada penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk perencanaan produksi agribisnis ditinjau dari berbagai aspek Apa pertimbangan dalam pemilihan lokasi produksi Serta bentuk perencanaan tata letak atau layout yang digunakan pada komoditas ikan tuna CV Madura Daiman Petis Atau yang disingkat dengan CV MDP Sedangkan untuk tujuan penelitian ini yaitu Mengetahui bentuk perencanaan produksi agribisnis ditinjau dari berbagai aspek Pertimbangan dalam pemilihan lokasi produksi Serta bentuk perencanaan tata letak atau layout pada komoditas ikan tuna CV Madura Daiman Petis atau CV MDP Masuk pada bab kedua yaitu pembahasan Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai profil usaha CV Madura Daiman Petis atau CV MDP CV Madura Daiman Petis mulai didirikan pada tahun 1981 dengan nama pemilik Haji Diafud Lokasi ini bertempat di Jalan Mutiara nomor 104 dan 105 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Sejarah singkatnya, pada awalnya Haji Diafud ini hanya memproduksi beberapa produk petis saja Namun seiring berjalannya waktu, usaha ini mengalami perkembangan yang cukup pesat Hingga kemudian pada tahun 2004, pemegang estafet kepemilikan ini CV Madura Daiman Petis diserahkan kepada anaknya yaitu Haji Daiman Dalam melaksanakan kegiatan produksi tentu masih dijumpai beberapa kendala yang tidak dapat dihindari Yang menyebabkan produk gagal untuk dipasarkan seperti cita rasa yang dihasilkan kurang pas, biaya produktivitas mesin yang tinggi, kurangnya tenaga kerja yang kempeten, adanya pesaing, dan lain-lain Tentunya, hal ini sangat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga diperlukan adanya sebuah perencanaan produksi Kegiatan perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, di mana di dalam sebuah perencanaan terdapat langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan Dengan mempertimbangkan segala hambatan yang mungkin terjadi di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan Nah, aspek penting dalam perencanaan produksi pada CVMDP ini meliputi pemilihan komoditas, kondisi pasar, kondisi topografi dan iklim, serta nilai ekonomis Yang pertama mengenai alasan pemilihan komoditas Alasan pemilihan komoditas ini dikarenakan ikan tuna memiliki kandungan gizi yang tinggi Seperti vitamin B3, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, protein, fosfor, dan iodium Yang kedua yaitu kondisi pasar Permintaan mengenai komoditas ikan tuna sangat tinggi CVMDP mendatangkan bahan baku ikan tuna dari sekitar wilayahnya Yaitu Pelabuhan Tanglok dan juga Pelabuhan Tanjung yang berada di Kabupaten Sampang Yang ketiga yaitu kondisi topografi Dari keseluruhan penduduk Madura, sekitar 8% warganya memilih untuk bekerja sebagai nelayan Dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan pesisir Adanya perubahan cuaca juga dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan tuna Karena nelayan tidak berani melaut Yang keempat mengenai nilai ekonomis Pengolahan bahan baku ikan tuna menjadi petis dapat menambah nilai ekonomis Selain itu, harga jual ikan tuna ini juga cukup tinggi Selanjutnya yaitu mengenai faktor pemilihan lokasi produksi Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi produksi adalah Ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan perasanan produksi Serta kedekatan lokasi produksi dengan pasar atau bahan baku Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai faktor yang pertama yaitu ketersediaan tenaga kerja Mengenai ketersediaan tenaga kerja, usaha ini tidak bingung dan repot dalam merekrut karyawan Sebab karyawan yang bekerja pada CV Maduro Dementetis atau CV MDP ini berasal dari tetangga lingkungan sekitar Dengan jumlah karyawan sebanyak 16 orang Dimana pada bagian produksi terdapat 3 orang Bagian packaging dan labeling terdapat 5 orang Bagian transportasi terdapat 2 orang dengan sistem kerja borongan Serta pada bagian pemasaran di pasar Simangonan Sampang yang berjumlah 6 orang Faktor kedua yaitu mengenai ketersediaan sarana dan prasarana Mengenai ketersediaan sarana dan prasarana ini Usaha ini juga memperhatikan kelancaran operasi produksinya Seperti pengadaan alat, ketersediaan energi listrik dan air Serta lingkungan yang nyaman untuk melakukan proses produksi Usaha ini membutuhkan beberapa alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksi Seperti kompor, wajan, pedang sealer, fulling sealer, dan lain-lain Faktor ketiga yaitu kedekatan dengan pasar Untuk lokasi pemasaran selain di tempat produksi Petis Haji Dia juga berjualan di pasar besar Simangonan Sampang Selain itu usaha ini juga bekerja sama dengan penjual rujak di sekitar lokasi usaha Faktor keempat yaitu mengenai kedekatan dengan bahan baku CV Madura Diamond Petis mendatangkan bahan baku ikan tuna dari sekitar wilayahnya Yaitu pelabuhan tanglok dan juga pelabuhan tancung Pembahasan selanjutnya mengenai perencanaan tata letak atau layout pada CV Madura Diamond Petis Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari tata letak atau layout ini Tata letak atau layout merupakan suatu rancangan yang terdapat pada pabrik Dengan pengaturan fasilitas-fasilitas operasi yang dapat membantu meningkatkan proses penciptaan Atau produk yang bermutu Nah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan CV Madura Diamond Petis memilih untuk menggunakan Tata letak pabrik dengan aliran proses tipe garis lurus sederhana Metode garis lurus sederhana ini disusun berdasarkan urutan proses produksi Dimana pada saat melakukan kegiatan produksi Barang yang keluar dan masuk tidak melalui jalan yang berliku Sehingga pada saat pengambilan barang menjadi lebih cepat Proses pada pembuatan petis ini meliputi yang pertama pemilihan bahan baku ikan tuna Pengukusan untuk mendapatkan sarik pati ikan Selanjutnya pengepakan berdasarkan kebutuhan pemasaran Dan yang terakhir yaitu packaging dan labeling Keuntungan menggunakan metode garis lurus sederhana ini Yaitu waktu yang dibutuhkan relatif singkat, penggunaan area produksi yang lebih sedikit Serta tidak membutuhkan keterampilan khusus bagi tenaga kerjanya Akan tetapi metode garis lurus ini juga memiliki kelemahan Di antaranya ketika ada permasalahan pada suatu mesin Maka kegiatan operasional yang lainnya juga akan terganggu Pembahasan pada bab ketiga yaitu mengenai kesimpulan dan saran Kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu Ikan merupakan sumber pangan hewani yang memiliki berbagai macam kandungan bergisi tinggi di dalamnya Salah satu contoh jenis ikan yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk yaitu komoditas ikan tuna Berdasarkan hasil analisis CV Madunademan Petis di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Dapat kita simpulkan bahwa kegiatan perencanaan produksi harus memperhatikan berbagai aspek dalamnya Seperti kondisi pasar, topografi dan iklim, serta potensi usaha tersebut Selain aspek tersebut, perencanaan mengenai pemilihan lokasi serta total letak produksi juga perlu diperhatikan Karena hal ini berkaitan dengan keefisienan waktu yang digunakan oleh perusahaan ketika melakukan satu kali proses produksi Saran untuk perusahaan ini yaitu produsen petis perlu meningkatkan manajemen perencanaan produksi Serta mempunyai strategi pemasaran lain agar dapat meningkatkan serta mempertahankan usahanya di tengah banyaknya produsen lain yang bermunculan Sekian video presentasi dari saya mengenai analisis manajemen produksi agribisnis komoditas ikan tuna Studi kasus pada CV Madura Diamond Petis di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Terima kasih sudah menonton hingga akhir, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton